Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman di rumah. Apa kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja kan? Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa sebentar, kita tuntukkan kepala sambil berdoa sebentar. Oke, berdoa dimulai. Bapak Bapak dan Putra dan Kudus, amin. Selesai. Bapak Bapak dan Putra dan Kudus, amin. Oke, teman-teman. Jadi, hari ini kita akan memulai pertemuan kedua kita di dalam pelajaran PJOKA tentunya, yaitu tentang gerak non-lokomotor. Nah, apa itu gerak non-lokomotor? Ya, di video sebelumnya sudah memberi penjelasan mengenai tentang gerak non-lokomotor beserta jenis-jenis gerakannya apa-apa saja. Jadi, silahkan kalian lihat lagi, kalau kalian belum mengerti, lihat kembali video saya sebelumnya. Nah, jadi, apa itu gerakan non-lokomotor? Dan apa itu jenis-jenisnya? Bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Oke, baik. Oke, untuk pada minggu ini, saya khususkan untuk tugas, ya. Tugas gerak di rumah. Jadi, pada minggu ini kita akan melakukan tugas gerak di rumah. Kalian tolong menyimak nanti video yang saya berikan. Kalian simak, kalian pahami. Kemudian, kalian praktekkan di rumah, ya. Oke, tugasnya adalah... Oke, yang pertama, nanti kalian sebutkan gerakan non-lokomotor apa saja yang kalian lihat di dalam video yang saya berikan nanti, ya. Ini nanti ada video, kalian sebutkan apa-apa saja gerakan non-lokomotor yang kalian lihat di video yang saya berikan. Oke. Nanti penyebutannya di dalam bentuk video juga, ya, teman-teman, ya. Di dalam bentuk video sekaligus dengan video gerak kalian. Oke, yang kedua, lakukan gerakan non-lokomotor yang sudah kalian simak di dalam video yang sudah saya beri tadi, ya. Lakukan dengan diiringi lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki, dan Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah, pasti kalian sudah tahu lagunya, yaitu. Kepala, Pundak, Lutut, Kaki, Lutut, Kaki. Kepala, Pundak, Lutut, Kaki, Lutut, Kaki. Mata, Telinga, Hidung, dan Pipi, Kepala, Pundak, Lutut, Kaki, Lutut, Kaki. Ya, kan? Nah, yang kedua itu. Naik, naik ke Puncak Gunung. Tinggi, tinggi sekali. Dan seterusnya. Oke. Jadi, nanti kalian melakukan gerak dengan diiringi musik tersebut, kedua musik itu karena ada dua model gerakan. Jadi, Pak, bagaimana kalau saya tidak bisa menggunakan musik karena saya tidak punya media yang cukup, media yang memadai untuk melakukan gerakan sambil diiringi dengan musik? Oke. Kalau kalian tidak punya media yang memadai, yang cukup memadai untuk melakukan gerakan dengan musik, kalian bisa menggunakan nyanyian kalian sendiri. Tidak masalah. Mau suara bagus, mau suara kurang bagus, mau suaranya bagaimanapun, tidak masalah. Yang penting ada iringan lagunya. Kalian bisa sambil bernyanyi, ya. Kalian bisa sambil bernyanyi, sambil melakukan gerakan yang sudah Bapak contohkan di video nanti. Jadi, silakan berkreativitas, ya. Tidak punya media, kalian masih punya mulut kalian, atau kalau kurang pede, minta tolong kepada adikmu, kepada abangmu, kepada papa, mamamu untuk bernyanyi di belakang, di balik videonya. Kamu melakukan gerakannya, ya. Tolong gerakannya seirama dengan lagu yang dinyanyikan. Oke? Nah. Jadi, untuk penyerahan tugasnya, saya beri waktu selama satu minggu, ya. Untuk yang kelas 3A dan 3B, itu berarti dikumpulkannya pada hari Senin depan, yaitu pada tanggal 7 September 2020. Ya, untuk kelas 3A dan 3B. Itu batas pengumpulan tugasnya, ya, teman-teman, ya. Sementara untuk yang kelas 3C, batas pengumpulannya pada hari Selasa, ya. Pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020. Nah, jadi cukup panjang batas pengumpulan tugasnya. Ada waktu satu minggu. Nah, apabila merasa sudah bisa gerakannya, merasa sudah baik, boleh mengumpulkan dahulu sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Itu juga saya rasa cukup baik. Nah, berhubung waktunya sangat panjang, ya, yaitu satu minggu, jadi, apabila teman-teman mengumpulkan lewat dari batas waktu yang sudah kita tentukan, yang sudah saya tentukan, itu video kalian untuk kali ini tidak akan saya terima, ya. Dan saya anggap kalian tidak mengerjakan tugasnya, ya. Jadi, segera kumpulkan sampai batas waktu yang sudah saya tentukan, karena waktunya cukup panjang, oke. Dan, lakukan gerakan dengan sungguh-sungguh, lakukan gerakan dengan sebaik-baiknya, lakukan gerakan dengan serius. Masalah bisa atau tidak, masalah gerakan yang kalian bisa atau tidak, urusan kedua. Betik, lakukan dulu dengan keseriusan, oke. Nah, baik. Kita, sekalian, kita simak videonya, saya akan memberikan videonya, tolong kalian simak, kalian pelajari, ya. Oke, berikut videonya. Nah, ini mohon maaf, kualitas rekamannya kurang bagus, tapi masih bisa dilihat, ya. Oke, perhatikan. Lakukan dengan senyum, anak-anak, ya. Lakukan dengan gembira. Nah, lihat. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, mata, mulut, hidung, dan pipi. Ya. Ya. Ini nanti kalian melakukan gerakan persis seperti yang sudah saya berikan, di video yang sudah saya berikan ini, ya. Nah, ini mohon maaf, agak sedikit tersendat. Ada kesalahan teknis sedikit, tapi masih bisa diikuti dengan baik. Oke, ini gerakan yang kedua. Nah, gerakan yang kedua ini saya ciptakan sendiri, untuk lagu naik-naik ke puncak gunung. Ya, gerakan ini saya ciptakan sendiri. Boleh disimak. Nah, jalan di tempat. Nah, tangannya diangkat ke atas. Kedua tangan, ya. Angkat lagi kedua tangan ke atas. Lihat kiri, lihat kanan. Ya. Ya. selamat menikmati naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali lihat kiri lihat kanan lambaikan tangan pinggangnya ikut bergoyang pinggangnya ikut ke kanan dan ke kiri oke oke demikian ngerakannya cukup mudah kan cukup mudah untuk diikuti jadi semoga kalian bisa mengikuti dengan baik juga oke baik saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini jadi ingat lakukan tugas baik-baiknya lakukan tugas dengan keseriusannya ya semoga bisa mendapatkan hasil yang baik oke saya akhiri pertemuan kita hari ini jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kita berdoa kembali ya kita berdoa guna mengucap syukur pada Tuhan karena sudah diberi kesempatan untuk bertemu walaupun tidak bertatap mudah secara langsung oke terima kasih oke kita berdoa dulu dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin selesai dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin oke sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang semoga kita bisa berjumpa lagi dalam badan sehat dan ceria terima kasih salam olahraga Tuhan memberkati amin terima kasih Terima kasih.